Intro Oke deh temen-temen, jadi weh Ini aku udah di Little Bangkok, sekarang kita masuk ke dalam ya weh Nah, jadi buat kalian Kalau misalkan, kalian kalau mau buka jastik bisa ambil barangnya dari sini Karena aku pernah lihat ada orang itu kayak nge-like video disini Jadi, cuman usaha juga gak sih weh Yuk kita lihat lagi Ini ada kapas clothing nih Ini dari celana-celana gitu ya temen-temen ya Ini carduro ya deh bahannya kayaknya Wah ini bagus sekali weh rohnya weh Kak ini berapaan kak? Ini satu, ada harganya sama Oh udah ada ya, oke makasih Ini harganya guys Kalian lihat, ih ini 160 ini gak terlalu mahal loh Kita lihat tadi ini berapa ya? Ini kalian lihat, tengok weh harganya cuma 115 ribu Menurut aku untuk ukuran celana Yang bahannya itu kayak bahan terdua gak sih? Harganya di bawah 150 ribu Menurut aku masih murah ya guys ya Nah ini kita lihat-lihat lagi ada warna yang lainnya Ada warna ini kayak krim abu Ada hitam Ada hitam, ini hitamnya agak snow-snow gitu ya guys ya Ini juga ada rok, ini tuh sempat, ini rok kayaknya tahun lalu ya guys ya Aku sering lihat orang pake rok kayak gini Ini harganya 145 ribu Ini kayak rok span gitu Gak tau sih kalo aku pake cocok gak ya weh Kalo kan kayak mana ya? Ini warnanya, ini ada juga yang ada motifnya guys Wih lucu kali Ini lucu kali gak sih guys Ini tuh harganya 165 ribu Ya gak terlalu mahal lah ya guys ya Harganya 165 ribu Gucu ya lah sih Nih, kemarin tuh aku ingat kali ada yang nanyain Kak, review Love Nkang Disini juga ada cerah-cerah cuma nih Ya, udah di mikrobanknya Tapi mungkin next kita sandris di toko ini Ya udah, yuk kita jalan lagi Nih Jadi kalo misalkan kalian mau buat Kayak dualan baju, brand sendiri Bisa tuh brand gitu ya guys Eh, ini lucu kali ya Ini lucu banget, ini tuh kayak baju-baju kerajaan gitu gak sih Halo temen-temen Jadi hari ini kita bakal nge-review baju-baju Dan keadaan Little Bangkok di Agustus 2024 ini ya weh Jadi terakhir kali aku dateng itu Kayaknya bulan Januari ya Ya kan weh Kayak 2024 Jadi pertama kali aku pernah Eh, pokoknya pas awal-awal buka itu Aku pernah guys kesini Kalian boleh lah scroll-scroll video aku ya Itu ada video aku review Little Bangkok juga Dan tau gak kalian ya weh Ternyata udah makin kesini Ini kayaknya udah berjalan 7 bulanan ya Karena Little Bangkok ini diresmin itu Januari 2024 Jadi kayak baru 7 bulan yang lalu ya weh ya Dan sekarang kalian tau ya makin banyak lagi koleksi-koleksi bajunya Makin cun-cun Makin cun-cums lah ya guys ya Dan kalo dulu kan yang pertama kali aku kesini Itu beberapa tenan itu Belum ada yang nempatin gitu guys Ini ada beberapa ruko Eh, ruko-ruko sih Kayak beberapa toko itu yang kayak kosong Tapi sekarang ini udah lumayan penuh ya Dan yang dateng juga lumayan banyak Emang sih gak sebanyak dulu yang awal-awal Tapi masih stabil sih menurut aku guys Karena pas aku kesini itu Aku sekitar nyampe jam satuan gitu guys Dan itu masih rame Orang yang belanja juga pada antusias weh Oke ya Nih kalian tengok lah ya Ini baju cakep-cakep kali Nih Ini harganya mulai dari Rp150.000an ya guys ya Kalo yang disini Itu kalian harus tanya dulu guys Karena dia belum nyantumin harganya Bukan yang kayak di video awal Kan itu udah mereka kasih label harga ya Tapi kalo yang ini Yang blus-blus ini Blus-blus cun ini Itu harus tanya harganya guys Nih kalian tengok lah ya Ini warna-warna putih gitu Atasannya sama roknya itu Jadi kalian tau gak sih kalo di tiktok ya kan Anak-anak estetik itu yang hijab bersih Jaber estetik Pasti Pasti kalian pelan liat Mereka tuh pake outfit tuh yang kayak gini Ya kan Cantik sih guys Jadi tuh estetik gitu guys Oke nih Kalian liat keadaannya Ini lumayan rame ya Tapi Apa tuh Aku pikir tuh udah Gimana gitu kan Ternyata masih rame guys Aku seneng kali Terus Enaknya itu Di tanah abang ini Di liter bangkok ini Dia itu ada AC nya gitu guys Jadi kalo misalkan kita mau belanja itu Gak usah takut kepanasan Gak usah takut kayak Kayak apa ya Kayak sumuk Sumuk gitu loh Karena disini dingin belanjanya Itu yang paling enak Dari little bangkok ini guys Oke lanjut lagi Nah ini ada juga Blus-blus gini Blus di itu dia udah ada outernya Tapi outernya ternyata nyatu ya guys Sama bajunya gitu Ini juga ada Ini modelnya tuh kayak model jazz gitu ya Perpaduan antara kemeja Kemeja salur sama jazz ya Nah ini ada nih blus-blus gitu Oke lanjut lagi Kita ke toko selanjutnya Nih lumayan rame kan Nah jadi buat kalian Kalo misalkan mau jualan gitu Atau mau buka jazz tip Bisa kalian ambil dari sini guys Ya karena disini tuh Mereka ada harga gerusirannya Jadi itu ada dua harga Ada harga satuan sama harga gerusir Yang paling murah ya harga gerusir lah Nah tiap toko-toko juga beda guys Ada yang minimal ambil 4 Ada juga minimal yang ambil 6 Nah ini kita liat-liat aja ya Baju-baju disini Ini ada blus-blus gitu Blus kerja gitu Dan kalian tengok Ini ada kemeja yang ada salnya gitu Salnya ternyata nyatu ya guys Aku pikir salnya itu kayak Bisa dicopot pasang gitu Ternyata dia nyatu gitu Nih Cantik kan Jadi kalo dipake buat main Tapi dia agak crop dikit ya guys Masih cocok sih Apalagi kalian paduin sama rok ya Jadi kalo misalkan kalian nih Liat baju itu agak pendek Coba deh kalian satuin sama rok Pasti cakep deh Oke lanjut lagi Ada yang warna hitam Nah ini gue bilang kayak kimono gitu ya Ya kan Kayak baju-baju kimono gitu Bisa sih dipake hijab Bisa sih kalo misalkan Dalamnya kalian kasih inner gitu guys Oke ini juga ada Ini bajunya Ini kayak apa ya Aduh Kayak bahannya tuh Kayak bahan lidi Itu apa sih istilahnya weh Nah ini nomernya guys ya Ini ada nomernya Nama Gossip Fashion Ini kalian pause aja ya Nih Tuh di nomernya guys Langsung aja dikontak disitu Oke 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 lanjut lagi Ini masih di go.zip fashion ya guys ya Ini cantikan Aku Herman loh ya Aku Herman dan tercengang-cengang Kalo baju di Little Bangkok itu fashionable kali loh guys ya Jadi kayak Kalian tau gak sih Kalo kita liat selegram-selegram itu Atau tiktokers-tiktokers itu Yang estetik Itu tuh kayaknya mereka Pake ada deh Pake baju salah satu gitu Dari koleksi Little Bangkok ini Karena dia emang Stylist ya guys ya Stylist terus model-model terbaru gitu guys Nah disini tuh weh Kalian tau ya Gak cuman jual baju cewek aja Baju cowok ada juga guys Dan ada baju anak kecil ya Nanti kalian harus nonton sampe akhir Karena di akhir video Aku nemuin satu toko Toko baju anak kecil Harganya mulai dari 50 ribuan woy ya Terus dia itu juga ada brandnya sendiri Nanti kalian makanya harus nonton sampe akhir Oke cinta manjemeng kek Oke kita lanjut lagi say Nah ini ada blus-blus gitu Nah ini lucu kan Dia ada resletiknya gitu guys Dan dia ada juga Ini ada celananya juga Kayak one set Tapi ini bukan one set ya guys Tapi kalo misalkan yang mix and match Warnanya masih masuk guys Oke nah ini juga ada Ini apa sih Krop ya Krop gitu Ini juga ada nih Ini baju pendek Yang motifnya itu Beu gak sih guys Aku Herman itu apa ya Kayaknya Beu deh Gurung Beu Oke lanjut lagi Nah ini juga ada Ini bahannya apa Ini kayak bahan kenet ya Iya gak sih guys Kalau gak salah ya Nah disini tuh lengkap Ada baju pendek Baju panjang Ada blus kemeja One set Disini juga ada one set Nanti videonya ada di akhir-akhir Pokoknya di pertengahan itu Banyak kali one set weh Makanya harus nonton sampe abis Oke Oke lanjut lagi kita jalan-jalan lagi guys Nah Untuk alamatnya itu Nanti aku kasih di kolom deskripsi ya guys Ini tuh di jembatan metro Tanah Abang Dia tuh gak Sebenernya tuh gak luas-luas Kali gitu guys ya Tapi kalau untuk belanja Itu masih enak sih Menurut aku guys Oke kita ke toko selanjutnya Nih kalian harus liat ya Ini ada Baju-baju kerajaan ya Ini juga Ini baju-baju yang kayak Di awal-awal gitu guys Ini di toko yang berbeda ya By the way guys Aku udah pindah toko Nah ini tuh harganya Mulai dari Rp150.000an Yang aku suka Di Tanah Abang ini Koleksi bajunya itu Kekinian kali loh Nih kalian Pasti bisa ngerasain Ketika ada Di sini Di tempat ini ya Karena kita serasa Belanja di mall Tapi kita sebenernya gak di mall Dan harganya tuh Lumayan terjangkau ya guys ya Bukan yang mahal kali gitu Masih bisa lah Dijangkau anak Kotaan seperti itu Oke ini juga ada Sisters Ini baju-baju solehot gitu ya guys ya Ini baju solehot kan Ini juga ada baju anak kecil guys Nah ini kan Ada baju anak kecil Oke next Kita Ini ada namanya Luna Dan disini tuh Banyak juga weh Orang-orang Yang lagi nge-live ya Jadi kalau misalkan Kalian mau sambil live Itu boleh kali weh Karena banyak juga orang Yang lagi Atau sambil nge-live Oke lanjut lagi guys Ini ada One set gitu ya guys ya Ini one set gitu Harganya 200 ribuan guys 200 ribuan ke atas ya Pokoknya masih di bawah 300 Tapi di atas 200 ribuan guys 200 ribuan guys Udah sama celana Cinta manja mengek ya Nih Warnanya juga banyak Ini ada harga grosirnya juga Tinggal kalian sesuaikan aja Sama budget kalian Nah apalagi nih Kalau kalian bisa kalian belanja Se-RT Se-Kabupaten Gitu kan Makin banyak Yang beli makin murci Makanya kalian Jangan lupa beli banyak ya Langsung aja lah Kulis ini kalian ya Oke Ini one set ya Ini kalian Tengok lah Ini ada princess Aku merasa Jadi princess ya Kalau pakai baju ini Nah nih Kalian tengok lah Ini one set-one set gitu ya Jadi pokoknya Di little bank Ini lengkap kali Apalagi ini buat Cewek-cewek Yang suka belanja Yang suka memanjakan mata Sama barang-barang cantik Kalau kesini Pasti kalian gak mau pulang Karena ada aja yang baru Betul nih weh Gue bilang weh Kayak ada aja Misalkan kita udah kesini nih Ternyata pas kita Jalan ke satu toko lagi Ada yang beda Ada yang beda Jadi kayak gitu-gitu aja weh Nah Ini ada jeans juga ya Ini ada juga Geesh shop Namanya Nah ini ada geesh shop juga Oke Ini tuh Baju-baju cewek Baju-baju blues korea Gitu ya guys ya Bahannya karduroi ya Ini tuh harganya 150-an gitu Bahannya karduroi Bisa grosir Bisa satuan juga Pastinya harga grosir Lebih merceh ya saya Harga grosirnya itu Bedanya sekitar 20 ribuan Sampai 10 ribuan gitu lagi Nih Cantik kan ada Mutiara-mutiaranya gitu guys Di bagian lehernya Ini ada kartunya juga Di bagian lengannya Oke Ini blues-blues korea gitu Kemeja-kemeja korea Yang karduroi Karena ini tuh sempat viral guys Kayaknya Banyak dia Selebgram itu Selebgram itu Yang pake outfit kayak gini Ini juga ada yang warna hitam Nah ini hitam Banyak kali Ininya ya kan Gelombang-gelombangnya Banyak kali gelombang-gelombangnya Kalau aku tengok Nah ini juga ada yang warna coklat Ini warna coklatnya juga manis sekali Nih Tangannya karet Nih Cun kan Ada mutiara-mutiaranya gitu Di bagian Ini lehernya gitu Leher bawahnya gitu guys Cun 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 Nah ini tuh Dicocoknya dipakein sama apa bawahannya Kalau menurut aku bawahannya bisa Kalau rok bisa juga sih Tapi bawahannya menurut aku Kalian bisa pakein kulot atau jeans Kayaknya jeans juga masih masuk deh guys Nah ini masih kemeja karduro ya Ini karduro guys Ini warna purple Parpernya tapi gak menyala abangkiu gitu Purplenya itu masih kalem ya Cinta manjemengke Membahana Nah ada juga yang warna putih Ini yang warna putih Dia ada brokat-brokatnya gitu guys Lucu kan? Lucu gak? Lucu kan nih Ini harganya 150 ribuan gitu ya guys ya Tapi kalau kalian ambil grosir Mungkin harganya bisa nyampe 120 ribuan Ini yang lebih murah lah pastinya Nih Oke Cantik kan? Cun gak? Oke kita lanjut lagi Ini ada toko Sundaili Ini nomernya ada guys Nanti aku kasih di kolom deskripsi Cek aja ya Nama toko Sundaili Ini tuh jual blus-blus Itu yang jatuh gitu bahannya guys Ini kayaknya tuh banyak juga nih Selegram-selegram hijab Yang pernah aku tengok itu Pake baju modelan kayak gini Dia bahannya jatuh gitu loh guys Jadi kalau misalkan kalian pake Kalian auto jadi ibu-ibu pejabat ya Soalnya dia tuh kayak mengkilat gitu loh Bahannya terus jatuh gitu guys Jadi kalau kalian pake itu Pasti bakal lebih elegan sih Oke Kita liat lagi Nah kalau ini tuh udah ada harganya guys ya Dia digantungannya itu Udah dikasih harga Jadi kalian langsung bisa liat Oh harganya ini berapa cinta ya Harganya berapa Mau kalian paskan sama keadaan dompet kan Boleh ya Karena udah ada harganya Nih cantik kan nih Kayak ibu-ibu pejabat kalian Auto kalian jadi ibu pejabat Kalau pake baju ini weh Nih kan Dia blus gitu Dan disini juga ada tunik ya guys ya Jadi yang se... Apa itu? Yang selutut gitu juga ada Nah ini juga ada yang lucu nih Ini aku suka Karena dia Bagian lengannya itu gak karet ya guys Bagian lengannya itu kancing Harganya Rp160.000 Kalau ambil grosir Harganya Rp140.000an guys Aku suka yang baju ini guys Karena dia Lengannya itu gak karet Soalnya kalau kartu itu panas loh Bener aku gak ngerti aku kenapa guys Kalian ada gak sih yang sama kayak aku Oke kita lanjut-lanjut lagi Ini coba deh kalian komen-komen dari video aku ini Baju mana yang menurut kalian paling cun Atau cantik ya weh ya Mana baju yang paling cun menurut kalian Komen di bawah weh Oke lanjut lagi Ini ada yang warna biru Ini bahannya jatuh Ini ketunik Ini ketunik gitu ya Ini ketunik ya Oke Nah kalian bisa liat ya guys ya Jadi nih Cantikan Ini ada juga yang bunga-bunga gitu Harganya Rp146.000an ya guys ya Oke kita lanjut lagi Nah ini kalau dipakai tuh kayak gini Pake kerudung ya guys Nah kalau bawahannya kalian bisa pakein warna putih Atau warna putih juga cantik sih guys ya Apalagi kan baju-baju atasannya itu ada kayak aura-aura putihnya gitu ya weh ya Jadi kalau misalkan kalian pake celana warna putih itu masih masuk kali Oke lanjut lagi kita ke tempat baju anak Namanya itu Rorakids Premium ya guys ya Ini kalian harus tengok Nah ini aku bilang tadi Disini ada jual baju anak Nih harganya Rp90.000an aja weh Dia ada brandnya namanya Rorakids ya guys ya Nah ini tuh ada pas kalian masuk ke Little Bangkok Ke kanan sedikit Nah ketemu deh ke toko ini weh Oke kita tengok lah ini ya Nah ini ada juga baju anak cowok ya Dia lucu-lucu kali loh weh Cun-cun gitu Ini lucu kan ya Kayak Sabrina gitu ya Karena harganya Rp90.000an aja Udah sama celananya Nih cantik baju tidur Rp90.000an aja Gambar kuromi ya Ini juga ada nih bear Bear coklat Rp90.000an aja Disini rata-rata memang harganya Rp90.000an Cinta manjemengke Kuimut Nih kalian tengok lah ini ya Rp90.000an yang Rp120.000an juga Oke Di atas ke bawah itu cantik-cantik lah pokoknya Jadi menurut aku kalau misalkan kalian kesini tuh bisa aja Anda kecil karena ada bajunya weh Cun-cun Oke deh temen-temen Jadi kan kita udah keliling-keliling ya Little Bangkok ini Dan kalian tau gak sih Jadi dari yang pertama aku datang sampai sekarang Menurut aku lebih rame sekarang ya guys ya Terus toko-tokonya lebih banyak juga Jadi buat kalian kalau mau kesini boleh langsung aja kesini ya weh ya Ya udah sekarang kita mau pamit Ya udah sekarang kita mau pulang Tapi tadi aku ada beberapa toko yang aku suka Ya guys ya kayak ju Toko apa Sunda Ili ya nek Itu bagus tuh Ya udah sekarang kita balik guys Terima kasih Guys love you Okay